Hai nanti-nanti maksudnya ngorong-ngorong suaranya kenal suaranya ayo dermayu iya oh 저는 yang ayo dermayu ayo dermayu iya iya dibuka ayo dermayu penasaran вас uli Wis-wis ya, anaknya bapak Sekarang mah Siapapun itu bupati yang terpilih Berarti itu bupati kita Bupati Indra Mayu Untuk yang kalah, tolong legowo Dan jangan menjelekan bupati yang terpilih Dan untuk bupati yang masih menjabat Semoga tetap amanah sampai akhir jabatannya Dan yang kalah Namanya ini kontestasi politik Jadi ya sudah, kita sudah tidak ada baper-baperan lagi Jangan ada musuh-musuhan lagi Sudah kita udahi keributan ini Kita mari bangun bersama Indra Mayu ini Agar lebih baik lagi dari yang sebelumnya Agar lebih maju dari daerah-daerah lain Banyak lawan kerjaan di Indra Mayu Pertaniannya makmur Pemimpinnya amanah Kalau misalkan ada pemimpin yang kurang amanah Kita kritik bersama Kita laporkan bersama Pokoknya kita pantau bersama Masyarakat Indra Mayu Jangan sampai terpecah belah Sekarang kita rukun Oke, rakyat Indra Mayu Guys, satu lagi ya Bunda mau komen tentang Indra Mayu Khususnya buat warga Indra Mayu Yang mendukung Bupati yang baru Pak Luki Ya tolong ya Karena banyak Viti yang berseliburan Khususnya nih Para pendukungnya ya Masih Punya rasa kesal barangkali sama Ayu Dermayu Karena Bunda juga kenal Ayu Dermayu Dia orangnya baik kok ya Gini loh guys Pilkada itu kan Pesta demokrasi ya Orang bebas Mau mendukung siapapun Mungkin Niatnya Ayu Dermayu Hanyalah Apa namanya Mempromosikan Ya Calonnya Sasa aja dengan gayanya dia Kan Cuma mungkin Ada beberapa pihak Yang kurang serak barangkali di hati Kan begitu Tapi Bunda juga kurang tahu banget sih ya Gitu loh Tapi setelah Sekarang Sudah jelas Pak Luki menang ya Dari pihak kubu Pak Luki nya nih ya Warga Indra Mayu Kayaknya Seperti mau balas dendam Jangan ya Gitu loh Tunjukkan Kalau Pengikutnya Pak Luki adalah orang yang Baik ya Tidak punya Balas dendam Kan begitu dong Kalau kalian membalas Seperti Yang Kalau Bunda lihat Di Viti Viti sekarang ya Gitu Kayaknya kalian tuh Apa namanya Mengembalikan Kata-kata apa yang Kurang enak lah Buat Ayu Darmayu Jangan ya Kalau begitu Kalian seperti Pendendam Ngerti gak Tunjukkan kalau kalian adalah Apa namanya Pendukungnya Pak Luki yang baik Ya Gitu Seperti itu Gak masalah Mau siapapun Pilihannya Tapi kalau sudah Seperti sekarang Ya sudah Jelas siapa yang menang Itu adalah Semuanya kita harus rangkul Ya gitu Kita harus tetap rukun Ini saatnya Indra Mayu Untuk lebih baik Dari kemarin Kalau kaliannya Di bawahnya masih Gontok-gontokan Dengan Kubu masing-masing Nanti bagaimana Nanti bukannya Makin maju Tapi yang ada Malah Di bawahnya Pada ribut-ributan Ya kan Jadi sekarang saatnya Untuk memikirkan Bagaimana caranya Mendukung Program-program Pak Luki yang Kedepannya akan Dijalankan Ya Kalau kita mikirnya Ke belakang terus Ya Gak akan maju-maju Nanti Indra Mayu Oke Ya buat warga Indra Mayu Tolong stop Bikin VT-VT yang Menghujat pihak lawan Ya kalau menurut bunda Sudah Tunjukkan Kalau kalian adalah Warga Indra Mayu Yang Tidak punya Rasa Dendam Mungkin barangkali Di hati kalian Merasa tersinggung Atau apapun itu Ya Gitu Harusnya kalian Saat sekarang ini Adalah Mengeporiakan Kebahagiaan kalian Ya kan Kalau kalian adalah Pilihan kalian menang Tapi tidak untuk Mengejek Pihak lawan yang kalah Ya oke Seperti itu Bener gak guys Ya Sudah waktunya kalian Bahu-membahu Untuk Memajukan Indra Mayu Biar terkenal Seluruh Nusantara Khususnya Indonesia Syukur-syukur Sampai ke luar negeri Lewat media sosial Ngapain hal-hal yang Sudah lewat Gak usah Didebatin lagi Gak usah dibahas lagi Ya Justru kita Kedepannya Mending kalian bikin VT-VT tentang Indra Mayu Bagaimana wilayah Indra Mayu itu Bagaimana warganya Ya dong Apalagi kan Ada kilang minyak Ada laut Ada petani Karena seperti itu Mending bikin VT-VT itu aja Ya Hal-hal yang buruk Kalau bisa gak usah Ya Tunjukkan aja Yang baik-baiknya aja Oke Kini Kini sirang nyocot Kos way-waya Sekiri Sekoplok Saya sih ngomong Sirang orang payu Sirang tanpa netizen Beli bakal payu Nak Saya duduk Saya duduk Anaknya jenderal Saya duduk Anaknya menteri Saya duduk Anaknya presiden Saya Anaknya orang Tidak punya Dari kedokan agung Saya Tidak malu Rumah saya Difoto Disebarkan rumahnya Rumah orang dia Tidak malu Saya Tidak malu Ibu bapak sekaligus Tentang kedokan agung Ini ada spesial Buat saya Karena Saya punya keluarga Di kedokan agung Ibu Majamil Majamil Apa Pijamil Ibu Jamil Kak Jamil Jadi gini Kita Saya Asalnya Dari keluarga Yang tidak mampu Majamil Langsung gitu Kita beli izin Saya tidak malu Saya lahir Di rahim Yang sama dengan Majamil Ibu kita Satu Tapi saya Dipisahkan Waktu kecil Saya dipisahkan Saya di bawah Ini ibu Jakarta Icilacak Lalu baru ke Jakarta Kasih jalan 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 Yang sentih jalan Kasih jalan Kasih jalan Keseluruhan Kan Jalan Kasih jalan Sampaij Kasih jalan Saya ucapkan terima kasih kepada para pangkirah, penuh kehakim yang datang di tempat kita dari desa Tanjaka, desa penyakit, perbatusan Tanjaka yang ada di wilayahnya. Kasih jalan dulu, kebapun lagi, kasih jalan dulu. Tadang. Oke. Terima kasih kalau kehakim yang sudah datang. Apa kabar Ibu, Bapak, Pak Raskabe? Alhamdulillah, maka tersebut, terima kasih Mas Memen, Den, Memen Salon ya. Terima kasih. Memen Salon sudah menerima salam bersilaturahmi dengan Bapak Ibu di desa Prindad Salam. Ya Allah. Bunda Lelta, jangan kerangkeng juga. Karena perbatasan ini ya, perbatasan kerangkeng dengan karangampel.